. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memimpin konferensi pers di Makopolsek Jampang Kulon Sukabumi. Acara ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Sebanyak tiga pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian, di antaranya S, J, dan W. Modus operandi tersangka melibatkan pengamatan terhadap rumah target dan sepeda motor yang akan dicuri. Setelah dirasa cukup aman, tersangka memulai aksinya dengan membobol dinding atau jendela rumah. Kawanan ini menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor. Setelah berhasil mencuri, sepeda motor dibawa kabur oleh pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pidana penjara tujuh tahun, serta pasal 480 KUHP yang mengancam dengan pidana penjara empat tahun. Selesai konferensi pers, Kapolres bersama jajaran mengembalikan kendaraan yang telah berhasil ditarik dari tangan pelaku kepada pemilik sebenarnya. Pemilik hanya perlu memperlihatkan bukti bahwa kendaraan tersebut miliknya. Dari Sukabumi Jawa Barat, tim Liputan melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.